Gubernur Jambi Zumi Zola pertama kalinya mencoba menjadi tukang koran. Jumat pagi disimpang lampu merah, Zola mulai menjajakan koran kepada para pengendara yang melintas. Dengan ramah, Zola menyapa dan menyalami sebagian besar pengendara jalan yang terkejut melihat sosok orang nomor satu di provinsi Jambi ini. Pengendara langsung menyambut antusias setelah mengetahui yang berjualan koran ini adalah Gubernur Jambi. Zola mengaku sangat senang karena ini adalah pengalaman baru dan pertama baginya dalam rangkaian memperingati put koran harian Tribun Jambi. Setelah merasakan bagaimana menjajakan koran di jalan, Zola memberikan apresiasi kepada pekerja penjual koran. Baginya penjual koran berperan dalam menyebar luaskan informasi kepada masyarakat. Tak hanya itu, menjadi loper koran bukanlah pekerjaan yang mudah, karena harus menghadapi berbagai tantangan di jalan raya. Harus gigih dan mempunyai komitmen dalam menekuni sebuah pekerjaan, termasuk menjadi loper koran. Namun loper koran adalah pekerjaan yang mulia, karena menurut Zola, tanpa loper koran, informasi tidak akan sampai kepada masyarakat. Sangat memberikan apresiasi sekali untuk semua yang mempunyai koran yang ada di Jambi ini, pekerjaan yang tidak mudah untuk menjalankannya. Tetapi sangat berjasa dalam menyampaikan, itu membantu informasi yang dijual oleh teman-teman wartawan. Kalau tidak ada pekerjaan yang tidak ada pekerjaan, tidak mungkin menyampaikan. Suji Mahayanti, Jambi TV